Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Suman 3S Selamat datang kembali di channel ini ya Seperti biasa di episode kali ini Kita masih belajar tentang Dejengo Dengan topik Relationship Database Nah, artinya Pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan bagaimana caranya Membuat relasi antar table Di dalam proyek Dejengo Tentu, table yang kita butuhkan itu bukan hanya satu Tetapi ada beberapa table Nah, nanti dari tabel ini baru kita Coba hubung-hubungkan gitu ya Atau merelasikan antar table Nah, sebenarnya Dalam topik ini sudah ada Salah satu teman subscriber kita yang bertanya Tentang relasi antar table Dan kebetulan teman kita ini masih bingung gitu ya Dan pertanyaan ini sudah lama Sebenarnya dari Pertemuan tentang pengendalian model Tapi saya baru bisa Jawab gitu ya Mohon maaf karena memang saya buat tutorial ini Secara tahap demi tahap Supaya teman-teman itu tidak bingung gitu Tidak bingung Dan tidak banyak pertanyaan Jika saya langsung ke intinya Gitu ya Nah, kembali ke tadi Jadi, kita menghubungkan antar table Tentu ini Itu sangat penting sekali Bagaimana kita tahu Merancang atau mendesain Sistem database kita Sehingga itu lebih mudah Nanti ketika kita melakukan Query set Gitu ya Nah, untuk teman kita tadi yang bertanya Mungkin baru sekedar Relasi antar table Beberapa episode lagi Saya akan coba membuat Query setnya Gitu ya Kita pelan-pelan Nanti kita akan Kesana Nah, bagaimana keseruannya Jangan kemana-mana Tetap di channel ini ya So, mari kita mulai Oke, jadi Beginilah teman-teman Apa yang harus kita lakukan Pertama Sebelum saya Masuk ke intinya Atau mempertekannya Bagaimana cara membuat relasi Terlebih dahulu Saya akan antar dulu teman-teman Kedalam teorinya Atau konsepnya itu Seperti apa Gitu ya Gitu ya Tentang database relationship Ya Kita tahu bahwa Hubungan antar table Itu ada Tiga jenis Yang pertama adalah One to one Atau Satu ke satu Hubungan satu ke satu Kemudian ada One to many Hubungan satu ke banyak Dan ada Many to many Jadi inilah Tiga jenis Dalam relationship database Atau database relationship Nah, yang pertama adalah One to one Hubungan one to one Nah, jadi Kita tahu Ini merupakan Hubungan satu ke satu Relasi ini di mana Setup satu baris Ini ya Misalnya Data pada tabel satu Hanya berhubungan dengan Satu baris data Di tabel kedua Contoh Ini saya nanti Kita buat Satu buah tabel Artikel Itu berlasi Publikasi Di sini ya Nanti yang kita buat Kita terapkan Yaitu tabel artikel Dan juga publikasi Di sini Contohnya itu NIM ya Itu dimiliki oleh Satu mahasiswa Kemudian NIS Itu dimiliki oleh Satu siswa Kemudian NIC Dimiliki oleh Satu kependudukan Nah, itu Contoh dari One to one Ya, relasi Hubungan Satu ke satu Contoh lain Yaitu Pemilik kendaraan Hanya memiliki Satu kendaraan Gitu ya Oke Kemudian Kita menuju ke Masih di One to one Field Ini merupakan Struktur tabelnya Ya, atau Struktur data tabelnya Itu adalah Tabel artikel Tabel publikasi Itu ya Jadi, di sini itu Ada ID Kemudian ada ID publikasi Jadi, tabel ID itu Itu akan Mereferensasikan Mereferensasikan Dari tabel publikasi Di sini Nah, kalau kita lihat Berdasarkan tabel ini Ini kan kita sudah tahu Bahwa Kalau seperti ini Itu nanti Akan banyak Publikasi Di dalam situ Ya Jadi, mungkin kalau kita Buat sistem Kemungkinan banyaknya Publikasi itu Akan sangat banyak Tergantung dengan Jumlah artikel di sini Nah, itu nanti yang Ini nanti yang Saya tidak suka Di dalam sistem ini Tapi, intinya Saya mencontohkan Kepada teman-teman Bahwa Konsepnya Untuk one to one Field itu Seperti ini Gitu ya Oke Lanjut kita K One to many Atau hubungan Dari satu K banyak Jadi, relasi Yang mana Setiap baris Data table Pertama Itu dapat Dihubungkan dengan Satu baris Atau lebih Dari table Kedua Jadi, contohnya itu Seperti ini Jadi, kita punya Table readers Atau pembaca Di sini ya Itu merupakan Satu artikel Atau one One artikel Kemudian Dia bisa membaca Ya Membaca Atau read list Atau menyimpan Banyak sekali Artikel Di dalam Nanti Di dalam Tabelnya Banyak sekali artikel Yang kemudian Dia simpan Untuk dibaca Gitu ya Jadi, konsepnya Bukan read list Relasi dengan ini Tidak Atau ini Relasi dengan sini Tidak ya Tapi Si pembaca itu Itu punya Banyak sekali Daftar bacanya Itu konsep dari One to many fields Jadi, satu user Readers Itu bisa membaca Banyak artikel Gitu ya Nah, artikel itu apa saja Beda-beda saja Berdasarkan dengan Kategori Atau Atau pokok pembahasannya Ini contohnya saja Nanti kita terapkan Secara realnya Seperti apa Nah, ini adalah Contoh dari Data Structable Kita lihat di sini Ini merupakan Structural Data Table Pembaca Kita lihat Di sini itu ada Tiga contoh Tiga nama pembaca Yaitu ada Labaco, Tundre, dan Lebece Coba perhatikan Di daftar bacanya sini Nah, di sini bisa kita lihat Bahwa ID 1 Atau Pembacaan Labaco Itu Dia membaca tentang Python dan juga Dejango Yang ID 2 Yang mereferensiasikan Dari Tabel pembaca Itu dia Membaca about Python Tentang Python Dan juga tentang Dejango Begitupun juga lah BC Jadi, ada memang Saling berkaitan Saling hubungan Dan mereferensiasikan Dari masing-masing Tabel yang dihubungkan Nah, nanti di sini Sudah kelihatan Yang mana tabel anak Dan juga Tabel induk Gitu ya Oke Sip Lalu yang terakhir adalah Many to many Fail Nah, jadi Ini merupakan Hubungan Banyak ke banyak Gitu ya Jadi, dimana Keadaan Dimana satu baris Dari tabel 1 Itu dapat berhubungan Dengan tabel kedua Di sini Dan satu baris Dari tabel kedua Ini contoh ya Ini Itu dapat berhubungan Dengan banyak Baris dari tabel pertama Seperti ini Oke Jadi, konsepnya Seperti ini Bukan dari tabel kedua Lantas berhasilkan Berasakan Taks Bukan Tapi dari Taks ini Tabel pertama Itu akan Mereferentasikan Mereferentasikan dari Tabel kedua Gitu Jenis artikel apa Nanti yang Dipilih Gitu ya Makanya Karena banyak Kalau kita lihat ini Ada misalkan Artikel tentang The Django Maka Taksnya bisa saja Models Kemudian HTML Dan juga CSS Di sini Begitupun juga Dengan HTML Jadi Dia Mereferentasikan dari Tabel tags Yang ada di sini Gitu ya Itu tagnya adalah HTML Ini contoh saja ya Begitupun juga Dengan lain Sebagainya Nah sekarang Kita akan Melakukan Mempertekannya secara Realnya ya Oke Namun sebelumnya Gini teman-teman ya Sebenarnya Saya sudah Siapkan Projectnya di sini Jadi tidak perlu Kita membuat Dari awal lagi Kita sudah siapkan Satu buah project Dan juga Satu buah aplikasi Gitu ya Nah tentu Di settings ini Itu kita menggunakan Sistem database MySQL Gitu ya Nah Sebenarnya Kenapa saya menggunakan MySQL dan bukan SQLite 3 Sebenarnya Kalau untuk dalam Tahap pengembangan Seharusnya menggunakan Yang SQL Yang secara portable Yaitu SQLite 3 Tapi saya menggunakan Ini nanti Saya akan tunjukkan Desain Dari relasi Antar table-nya Gitu ya Dan ini adalah Database-nya Dan ini Saya sudah installkan Aplikasi blog-nya Gitu ya Nah Sebelumnya Karena saya menggunakan Sum MySQL Tentu Kita harus aktifkan dulu Sum-nya Di sini Oke MySQL-nya sudah jalan ya Dan apa C-nya Kita coba cek dulu Local host Kemudian PhpMyAdmin Kemudian kita coba Buat database baru Yaitu database MySite Oke Ini kita Pilih yang Kolation Di sini Kita create Maka akan Berhasil dibuat Database baru Di sini ya Nah sekarang Kita coba jalankan Servernya ya Management.py Run Server Oke Kita 1, 2, 7, 8,000 Oke ini berhasil Sudah jalan ya Kita ke sini Nah sekarang Tumpuan kita adalah Di dalam Modelsnya di sini Nah Sebenarnya Models ini ada Sudah saya juga siapkan Dan ini merupakan Lanjutan dari video Yang sebelumnya ya Dan Minggu lalu saya bilang Bahwa Kategori ini kita akan buat Di dalam Satu tabel baru Gitu ya Tapi Setelah saya Fikir-fikir Fikir hampir mungkin 2 hari Lebay Ya jadi Dalam Aplikasi ini Saya hanya punya Artikel ini aja Kategorinya Jadi tidak perlu Ada lagi Kategori yang lain Gitu ya Jadi ini sudah patent Gitu Jadi tentang Python, Django, dan juga Javascript Kalau toh Misalnya ada Nah kita tinggal Tinggal tambahkan Data 1 disini Gitu ya Oke Cakep Nah sekarang Apa yang harus kita lakukan Pertama Kita harus buat Beberapa tabel Yang sudah Saya contohkan tadi Di penjelasannya Di dalam Presentasinya ya Memang kita butuhkan Ada beberapa tabel Yang harus kita gunakan Disini Yaitulah pentingnya Dalam merancang Sebuah sistem yang Cukup besar Misalnya Anggaplah Seperti ini Kita harus Ya di awal tadi Saya bilang Kita harus Paling tidak Menguasai Atau Merancang Atau Mendesain Sistem Basis data Ya Oke Pertama kita buat Kelas Dalam kelas itu Kita punya tabel Yang namanya adalah Publications Models Sorry Dan juga Models Disini Kita paskan aja dulu Kemudian Ada lagi Satu Table Yang namanya adalah Reader Reader ini adalah Pembaca Ya Bisa dibilang Ini merupakan Usernya Ya Oh Kena begitu ya Models Ini kita paskan dulu Kemudian Ada namanya Tag Kita models Dan models Ini kita paskan dulu Kemudian Dari tag itu Ada namanya Daftar Baca Atau read list Models Dot Models Oke Ini juga Kita paskan juga ya Nah sekarang Kita sudah punya Tabel disini Lalu apa yang harus kita lakukan Ya tentu kita harus Pasang dulu Fillnya Atau attribute Fill dan juga attributenya ya Bahkan property di dalamnya Nah dalam publikasi Kita punya Fill yang namanya adalah Yang namanya Names Gitu ya Ini mungkin bisa kita masukkan Attribute Chart Fill MaxLangnya Ya kita bisa kasih 50 aja Dan kita langsung aja Pasakan Str nya disitu Disini bisa kita Save Kemudian kita return Kemudian Save None Oke Nah di reader ini Atau user Kita bisa masukkan juga name Kemudian Attribute nya Kita bisa pasangkan Chart Fill nya MaxLangnya mungkin 100 Ya Kemudian Ya kita sedikit Tambahkan email aja Email Fill disini Kita jadikan blank Sama dengan true aja Kemudian Karena ini sama Attribute pertama adalah name Jadi Kita percepat aja Apaan Cuman ini saja Nah sekarang Untuk tag Ya sama Mungkin Biar cepat Kita copykan aja ini Oke Kita paste disini Dan readel Read list Nah ini agak Sedikit berbeda Kenapa Karena read list ini Itu mengambil Atau merefrentasikan Dari table Reader Dan juga Artikel Ya Jadi Satu Pembaca Itu bisa Menyimpan banyak Artikel ke dalam Deterbacanya Gitu ya Itu konsepnya Jadi kita tambahkan Satu buah Fill Yang namanya Readers Kemudian Kita menggunakan Foregan key Yaitu Want to many Ya Jadi want to many Itu sama Kita menggunakan Foregan key Disini Oke Kemudian Karena kita namakan Fillnya adalah Readers Disini Maka kita ambil Yang merefrentasikan Dari table Reader Jadi kita Reader Kemudian kita On Delete Models Cascade Maksudnya Cascade disini Ketika kita melakukan Hapus Di dalam Readernya Salah satu user Atau salah satu reader Maka secara otomatis Di dalam read list juga Itu akan terhapus Gitu ya Oke Lanjut Kita mungkin bisa Tambahkan Articles Kemudian Models Foregan key Hasil dari Refrestasi Tabel article Yaitu Artikel Kemudian On Delete Model Cascade Disini Ya sama dengan Reader Oke Oke sekarang Kita sudah punya Lima ya Satu dua Tiga empat Lima Lima Table Nah untuk read list Saya belum tambahkan Str disini Nanti Kita akan tambahkan Setelah Ada perubahan Atau ada penambahan Atau entry data Yang kita lakukan Di dalam tabelnya Sini Oke Sekarang Kita kembali ke Artikel Nah di dalam artikel itu Ingat ya Kita punya Satu Publikasi Yang ada disini Dan juga Banyak Pembaca Yang ada disini Oke Tentu Yang kita Sorry Bukan pembaca Tapi Text disini Oke Nah tentu Di dalam artikel itu Kita bisa buat Satu buah Field publication Kita model Menggunakan One To one Field Hasil Representasi Dari tabel Publikasi Disini Oke Nah sekarang Kalau kita lihat Reader Reader disini Artinya Kenapa sampai ada Seperti ini Jadi Misalnya Kalau kita melakukan Perubahan data Ataupun Menghapusan data Seperti itu Maka kita tidak perlu Melakukan perubahan data Disini Cukup di tabel Induknya Disini Nanti tabel Anaknya Menyesuaikan Oke Begitu Begitu pun juga Dengan penambahan data Asalkan Dalam artikel itu Dia pilih Berdasarkan dengan Tabel Induknya Tabel Anaknya Paham ya Konsepnya seperti apa Nah sekarang Kita sudah punya 5 tabel Dan masing-masing Tabel sudah Terhubung Atau sudah Dilakukan relasi Antara tabel ya Dan ini kita save Dan kita lakukan Apa Yaitu Make migration Jangan lupa Medi.py Make migration Tenter disitu Ini apa yang akan terjadi Saudara-saudara Artikel Is not defined Wait 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 Padahal ada gitu ya Oh iya teman-teman Inilah salah satu Apa ya Yang menjadi Khusus dalam Dejenggol Mungkin berbeda dengan Framework lainnya Kenapa Di dalam Ini ya Di dalam Artikel Yang punyanya Si readlist Dia tidak menemukan Tabel artikel Kenapa Coba lihat Karena Di dalam tabel Readlist Itu ada Artikel Sementara Artikel ini Merupakan Anak dari Readlist Dan punya Induk Yaitu Artikel Jelas yang namanya Anak ini Tidak boleh ada Tidak bisa berada Di dalam Posisi teratas Coba lihat Ini kan teratas Ini ya Yaitu Readlist di atas Artikelnya di bawah Ini Error Makanya Dia Tidak ketemukan Yang namanya Artikel Padahal Kalau kita lihat Ada Nah Itulah hebatnya Jadi Disini kita sudah Bisa tahu Dari model Kita sudah bisa Bedakan Mana yang Tabel anak Mana yang Tabel induk Ini kita cut aja Dan kita Paste aja disini Dan kita save Kalau kita cek kembali Sorry Kita coba Lakukan Make migration Sukses Hebat Menarik Ini sudah Berhasil Jadi sudah Siap Untuk Dilakukan Migrasi Sudah terbentuk Disini Dan kalau kita Cek SQL Migrate 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 Kemudian nama File Inisialnya 0 0 0 1 Kita coba Enter Nah Maka Inilah yang Siap Untuk Didorong Masuk Ke dalam Tabel Database Kita Oke Karena ini Sudah siap Langsung aja Lakukan Migrate Sebentar Kalau kita cek Ini masih kosong Tabelnya Tidak perlu Karena kita sudah Jelaskan Berapa episode Oke Kita enter Jadi Ini sudah Masuk Ini pasti Sudah berhasil Kita harus cek Lagi disini Pastilah Berhasil Nah Oke Ini sudah Masuk Nah Sekarang Saya contohkan Bentuknya Hasil dari Relasi Enter Table Disini Menggunakan Models Mungkin Kalau kita Menggunakan SQL Murni Ini Relasinya Agak Sedikit Panjang Tapi Dengan Models Menggunakan Models Di Django Ya Se simple Ini bro Oke Kita Ke Designer Ini Memang Terlalu Banyak Tabel Bawaan Dari Django Dan Kita sudah Tambahkan Beberapa Tabel Mungkin Kita Hiden Kan Dulu Untuk Tabel Yang Punyanya Si Django Dan Kita Simpan Yang Punya Yang Sudah Kita Siapkan Coba Lihat Disini Nah Ini Adalah Gambaran Relasi Enter Table Ketika Kita Menggunakan PHP My Admin Jadi Sudah Jelas Disini Memang Jadi Ada Blok Artikel Yang Saling Membutuhkan Yaitu Saling Terhubung Dengan Reader Jadi Ini Merupakan Tabel Inuk Reader Dan Ketika Artikel Ini Merupakan Tabel Anaknya Begitu Pun Dengan Publikasi Kemudian Read List Kemudian Blog Artikel Dan Text Ini Merupakan Tabel Perantara Karena Kita Menggunakan Many To Many Coba Lihat Relasi Ke Text ID Relasi Tabel Artikel Begitu Pun Dengan Read Lash Disini Oke Sudah Jelas Kiranya Dengan Seperti Ini Sudah Kelihatan Bentuk Relasi Seperti Apa Sekarang Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Sudah Punya Struktur Data Tabel Disini Tentu Kita Tidak Mungkin Melakukan Entry Data Disini Capek Sulit Agak Ribet Makanya Kita Buat Makanya Sorry Makanya Kita Masuk Ke Dalam Ini Yaitu Admin Oh Bentar Sepertinya Kita Belum Jalankan Servernya Oke Kita Buat Terminal Baru Kita Jalankan Dulu Kemudian kita M Pin Active Kita Minute P Run Server Oke Tanda Merah Sudah Hilang Artinya Sudah Berhasil Kita Lakukan Migration Kita Lakukan Entry Data Disini Oke Nah Sekarang Kita Belum Masuk Disini Jadi Kita Buat Dulu Apa Yaitu Usernya Merah Merah P Create Super User Oke Kita Namakan Usernya Admin Email Tanya Sumantris Dotcom Password Admin Ad 123 Password Admin Ad 123 Oke Jika Sepertinya Kita Yes Kita Setuju Sip Kita Coba Login ke Admin Admin Ad Sorry Admin Ad 123 Nah Ini Belum Ada Ini Belum Ada Kenapa Karena Kita Belum Melakukan Registrasi Di Dalam Admin Duh Ini Lagi Lupa Oke Kita Ke Admin Jangan Lupa Kita Harus Lakukan Importer Dulu Di Dalam Class Yang Ada File Models Yaitu Apa Pertama Adalah Artikel Kemudian Adalah Publication Kemudian Tag Oh Bentar Tag Aja Kemudian Reader Dan Juga Ada Readlist Disini Oke Bagaimana Caranya Seperti Ini Admin Kemudian Site Register Register Kita Masukkan Dulu Artikel Nah Coba Pertanyaan Teman Teman Ini Kan Banyak Ya Minggu lalu Kan Cuman Satu Cuman Artikel Bagaimana Kalau Banyak Seperti Ini Ya Nah Kalau Banyak Seperti Ini Kita Tidak Bisa Melakukan Register Seperti Ini Ini Salah Ini 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 Tidak Sesuai Dengan Possession Argumennya Yang ada Disini Nah Caranya Gimana Kita Harus Buat Satu-satu Gitu Ya Ya Memang Sedikit Apa Namanya Sedikit Menguras Tenaga Karena Kita Melakukan Banyak Perubahan Atau Penambahan Data Disini Kita Hitung Ada Berapa 1 2 3 4 5 Satu Lagi Disini Kita Publikasi Kemudian Publikasi Kita Tag Juga Ada Reader Dan Juga Ada Read List Nah Ini Kita Save Nah Jadi Teman-teman Ini Sebenarnya Kita Tidak Perlu Lakukan Seperti Ini Kita Tinggal Berikan Tanda Bintang Simple Coy Oke Kalau Kita Lihat Sini Sebentar Setelah Dulu Artikel Red Registrate In Apps Sebentar Kita Jelangkan Ulang Servernya Oke Dan Yang pertama Kita Tambahkan Adalah Readers Di sini Atau Pembacanya Disini Itu Kita Tambahkan La Baco Karena Coba Lihat Ini Bisa Kita Save Sudah Tersimpan Adalah Baco Di situ Kenapa Langsung Tersimpan Karena Di dalam Model Itu Untuk Di Readers Itu Di Email Kita Jadikan Blank Sama Dengan True Artinya Blank Bisa Kosong Gitu Ya Ketika Kita Melakukan Entry Data Disini Oke Kita La Tunry Mungkin La Ini Kita Masukkan Aja Go Dot Com Kemudian Ada La Bc Dah Biar Cepat Oke Kita Sudah Punya Tiga Orang Pembaca Ini Sebagai Contoh Aja Kemudian Kita Ketek Sini Dan Teks Itu Kita Bisa Masukkan Models Kemudian Ada HTML Dan Juga Ada CSS Dan Juga Publikasi Jangan Lupa Publikasi Kita Teknologi Konoha Waduh Kawat Ini Jadi Setiap Artikel Yang Kita Buat Itu Adalah Hasil Dari Publikasi Teknologi Konoha Cakep Oke Sekarang Kita Ke Artikel Nah Kita Artikel Sini Oke Untuk Titelnya Kita Masukkan Seperti Ini Jadi Interface Lebih Menarik Dengan HTML Dan CSS Kategorisnya Mungkin Bisa Kita Ambil Di Jenggo Aja Oke Publikasi Kita Konoha Nah Karena Judulnya Tentang HTML Dan CSS Kita Bisa Pilih Text HTML Dan Juga CSS Disini Nah Untuk Memilih Dua Ini Sini Ada Perintah Jadi Tahan Don't Control Atau Comment Yang Menggunakan Mac Jadi Kalau Yang Menggunakan Windows Menggunakan Control Aja Oke Sekarang Kita Lakukan Save At Another Oke Berhasil Dibuat Biar Cepat Aja Membuat Template HTML Ini Kita Samakan Aja Untuk Kategori Ya Udah Kita Masukkan Javascript Anggaplah Seperti Itu Publikasi Teknologi Konoha Ini Karena HTML Jadi Kita Pilih HTML Coba Kita Save Maka Akan Error Please Correct The Error Below Article With This Publication Teknologi Konoha Itu Sudah Ready Nah Inilah Kenapa Karena Sebelumnya Kita Menggunakan Relasi Di Dalam Artikel Itu Yaitu One Too Many Feel Gitu Ini Itu Sama Dengan Yang Saya Jelas Di Presentasinya Pasti Dengan Banyaknya Kalau Konsepnya Seperti Ini Tentu Akan Banyak Sekali Publikasi Disini Misalnya Kita Contohkan Lagi Konoha Corporation Asik Corporation Kita Save Dan Kita Ke Artikel Kita Add Artikel Itu Kemudian Kita Javascript Tadi Konoha Kita Pilih HTML Dan Kalau Kita Save Maka Akan Berhasil Coba Bayangkan Kalau Misalnya Kita Punya Banyak Artikel Publikasi Yang One To One Jelas Publikasi Disini Akan Sangat Banyak Gitu Jadi Ini Yang Saya Tidak Mau Sebenarnya Aplikasi Yang Saya Buat Jadi Aplikasi Khusus Untuk Teknologi Konoha Jadi Semua Artikel Diterbitkan Oleh Konoha Konoha Disini Dan Ini Mungkin Bisa Kita Hapus Aja Kita Bisa Hapus Dulu Cara Menghapus Kita Tinggal Select Aja Kemudian Kita Delete Yes Di Dalam Publikas Sama Konoha Corporation Kita Yes Juga Oke Nah Sekarang Apa Yang Kita Lakukan Supaya Kita Bisa Menambahkan Artikel Dengan Publikasien Teknologi Konoha Oke Nah Tentu Disini Kita Harus Rubah Dulu Di Dalam Tabel Artikel Kemudian Di Publikasien Ini Kita Rubah Menjadi Foregen Key Artinya Memang Satu Ke Banyak Konsepnya Adalah Satu Ke Banyak Jadi Banyak Artikel Itu Hanya Bisa Diterbitkan Oleh Satu Publikasi Gitu Oke Jadi Saya Minta Maaf Karena Saya Rubah Dari Temanya Yang One To One Tapi Memang Saya Tunjukkan Kepada Teman-teman Bahwa Konsepnya Seperti Itu Artinya Sistem Tabel Tadi Tidak Sesuai Tidak Cocok Kalau Kita Menggunakan One To One Di Dalam Artikel Oke Kalau Kita Melakukan Perubahan Disini Tentu Kita Harus Lakukan Dulu Make Migration Oke Kita Lakukan Make Migration Kita Langsung Aja Migrate Boom Oke Selesai Nah Kalau Sudah Ini Kita Bisa Tambahkan Tadi HTML Mungkin Adalah Javascript Aja Contoh Teknologi Konoha HTML Kalau Kita Save Maka Akan Bertambah Sekarang Kita Tambah Lagi Satu Artikel Baru Yaitu Ini Oke Seperti Itu Mungkin Bisa Djenggo Sudah Python Aja Karena Supaya Kita Bisa Pilih Semua Python Meskipun Tidak Sesuai Publikasinya Tetap Tentu Ikon OH Nah Ini Kita Pilih Semuanya Yaitu Model Tekan Control Autocomment HTML Dan CSS Kita Save Aja Oke Jadi Itulah Banyak Artikel Itu Bisa Dipilih Banyak Text Begitupun Juga Dari Satu Text Bisa Memilih Banyak Artikel Itu ya Itu konsepnya Many to Many Oke Sekarang Baru kita Lakukan Read List Jadi kita Sudah Punya Reader Publikasi Read List Dan Text Oke Sekarang User Akan Melakukan Daftar Baca Gitu ya Reader Akan Melakukan Daftar Baca Tidak Seperti Itu Maka Reader Misalnya Reader Itu Labaco Labaco Itu Dia Pelajari Apa Tentang Ini Dan Kita Save Dulu Labaco Dia Pelajari Juga Tentang HTML Situ Gitu ya Kemudian Latunre Latunre Itu dia Baca Ini Dan Juga Ini Ini Anggaplah Seperti Itu ya Kemudian Labc Anggaplah Dia hanya Baca Yang HTML Saja Oke Kalau kita Save Tuh Maka Dia akan Jadi Seperti Ini Nah Coba Lihat Ini Masih Menggunakan Read list Object Disini Nah Bagaimana Caranya Supaya Ini Bentuknya Sama Seperti ini Labc Latunre Dan Labaco Gitu ya Di dalam Sini Nah Kita Kembali Ke sini Ke dalam Modelsnya Sekarang Fokus kita Adalah Di dalam Reader List Karena Ini Merupakan Tablet Read List Oke Karena Ini Namanya Adalah STR Jadi Kita Tambahkan Satu Buah Function STR Sama Sebenarnya Di atas Sebelumnya Save Kemudian Kita Return Coba Perhatikan Buyback Teman-teman Ya Kalau Kita Save Kita Ambil Reader Disitu Dan Kita Simpan Ya Sama Seperti Ini Diambil Dari Titel Sekarang Kita Menggunakan Self Reader Yaitu Disini Yang Hasil Dari Reference Tabel Representasi Dari Reader Oke Kita Semakan Dulu Dan Kalau Kita Enter Itu Bisa Terbaca Teman-teman Dan Kalau Kita Lihat Ini Kan Baru Daftar Usernya Sekarang Kita Coba Tunjukkan Untuk Articles Coba Kita Ambil Yang Articles Oke Kita Save Membuat Template HTML Jadi Ada Banyak Sekali Karena Memang Ini Double Bahkan Ada Tiga Ini Itu Punya Masing-masing User Oke Coba Lihat Kalau Kita Cek Disini Itu Akan Terjadi Error Kenapa Sebentar Tidak Ditemukan Tipe Articles Di Dalam Oke Nah Untuk Ini Biar Tidak Error Disini Itu Kita Bisa Ambil Articles Hasil Fill Articles Kemudian Referensasi Dari Articles Disini Kita Bisa Ambil Pasang Articles Disini Yang Merupakan Fill Dari Readlist Kemudian Titik Titel Disini Titel Itu Yang Ada Di Dalam Tablet Referensi Yang Punyanya Si Titel Dari Artikel Oke Kita Coba Enter Itu Maka Akan Terbaca Ih Cakep Bre Oke Nah Sekarang Punya Latundre Kalau Kita Kesini Ini Punya Labaco Gitu Ya Memang Ada Banyak Artikel Yang Sama Karena Memang Ada Tiga User Yang Berbeda Nah Supaya Kita Tahu Bahwa Ini Punyanya Si Labaco Misalnya Ya Atau Artikel Dan Sebagainya Disini Kita Bisa Tambahkan Ya Metode Baru Ini Bisa Kita Cut Dulu Kita Tambahkan Format Kemudian Seperti Itu Kemudian Kita Bisa Tambahkan Seperti Ini Kemudian Kita Pasti Dalam Reads Itu Dalam Read Itu Apa Yang Ada Oke Yang Paling Muncul Adalah Name Oke Sudah Pasang Aja Name Disini Kita Save Dan Refresh Ini kan Belum Ada Nama Refresh Maka Akan Muncul Nama Jadi Untuk Artikel Template Sudah Jelas Kelihatan Jadi Yang Pertama Labaco Tundre Dan Labaco Juga LBC Sorry Dan Ini Itu Punya Si Labaco Juga Latundre Kalau Kita Cukup Sampai Disini Teman Teman Bisa Mengerti Dan Secara Perlahan Kita Akan Bahas Tentang Tutorial Denggo Dan Terima Kasih Untuk Teman Subscriber Yang Sudah Merequist Dan Bertanya Dengan Dengan Bisa Dipahami Bagaimana Menerapkan Konsep Relation Table Relation Shift Database Atau Membuat Relasi Unperable Di Dalam Database Menobren Ini Sedikit Terbantukan Maksudnya Seperti Itu Dan Membantu Dan Juga Teman Yang Belum Subscribe Tolong Disubscribe Biar Tidak Ketinggalan Topik Tentang Denggo Lainnya Oke Jadi Mungkin Itu Aja Untuk Video Kita Kali Ini Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Karena Itu Menjadikan Saya Lebih Semangat Lagi Untuk Membuat Video Tutorial Khususus Tutorial Denggo Web Framework Dan Bermanfaat Dan Kita Akan Berjumpa Kembali Atau Bertemu Kembali Di Video Seru Lainnya Saya Sumatri S Ikin Pamit Bye Bye